Terima kasih Menganjurkan puasa di bulan-bulan Muharram Eh di bulan-bulan hurum Bulan-bulan yang mulia Yang haram melakukan dosa besar Terbaik gede dosa Itu salah satunya Lulqqta, Lulhija, Muharram Rojami Nah disini akan berpuasa Apa harus 27 ya Tidak puasa berapa hari pun boleh Ada pun hitungan bulannya Tidak masjid lah Jadi bulan itu Kalau Rasulullah Asyaruh haqadah Asyaruh haqadah Jadi Rasulullah itu pernah Bilang asyaruh haqadah Asyaruh haqadah Artinya ketika bilang haqadah Beliau membuka seluruh jarinya 10 jari Kadang Haqadah yang kedua Beliau Menekuk Menekuk jempolannya Ibu jarinya Menunjukkan bahwa bulan itu Kadang 29 Kadang 30 Jadi gak mas Di bulan itu Gak ada bulan 27 Dalam bulan hijriah Yang ada 29 atau 30 Tidak ada 28 Tidak ada Tidak ada 31 Yang ada 29 atau 30 Kalau bulan masyekhi Januari, Februari Dan seterusnya Itu ada 31 Satu Ada 30 Bahkan ada 28 Untuk Januari Untuk Februari Itu mungkin bulan kabisat Bulan yang habis dibagi 4 Namanya bulan kabisat Biasanya Februarnya 28 hari Jadi sekali lagi Bulan Bulan hitungan bulan itu Gak mesti Nomor 2 Puasa Roca Puasa Sahabat Boleh Saya bisa-bisanya Sehari 2 hari Boleh Saya kira itu Pertanyaan dari Nailah Hasnagus Hukum menyimpan Tali pusar bayi Dalam Islam Nopo Hukum menyimpan Tali pusar bayi Dalam Islam Satu Potongan anggota Maksudnya kan Tidak najis Prinsipnya Dalam Islam Al-Aslu Fil-Asya Al-Ibah Asal Hukum Asal Sesuai Itu adalah Mubah Selama Tidak ada Larangan Kecuali Dalil yang Menunjukkan Haramnya Menunjukkan Tidak Mubah Bisa Haram Bisa Makro Bisa Yang lain Kalau Tidak ada Larangan Berarti Mubah Tidak apa-apa Cuma Begini Untuk apa Disimpan Nah ini baru Banyak Hukumnya Nanti Ada yang Menyimpan Untuk Obat Sakit panas Itu nanti Direndam Terus Diminum Diminum Airnya Diminum Kemudian Ada yang Katanya Kalau menyimpan Talib Set bayi Melindungi Atau Membuat Membuat bayinya Selamat Jadi Kayak Azimat Azimat Nah ini Kan Hubungannya Dengan Keyakinan Seseorang Jadi Kalau sekedar Menyimpan Ya Tidak apa-apa Anggota Disimpan Kayak Kuku Sama Dipotong Disimpan Monggo Rambut Rasulullah Disimpan Di Totkapi Atau Perpustakaan Di Turki Sampai Sekarang Jubah Rasulullah Rambut Rasulullah Disimpan Jadi ketika Rasulullah Itu Potong Rambut Sohabat Itu Rebutan Ini Hadis Bukhari Yang Bukhari Tidak Rasul Melarang Rambut Buang Tidak Tidak Dibiar Tidak Sohabat Juga Tidak Barokah Bukan Berarti Syirik Tidak Bukhari Sohabat Dan Nabi Tidak Melarang Kalau Bukhari Syirik Sudah Dilalah Rasulullah Karena Rasulullah Tau Sohabat Tidak Bakalan Minta Sembuh Karena Rambut Minta Kebaikan Rambut Namanya Apa Sesuatu Yang Dairah Sudah Mesti Beda Ada Bedanya Jangankan Rambut Keringat Sudah Harum Harum Umpama Keringat Beliau Dideleng Kolam Renang Tetap Harum Apa Syirik Seperti Ya Enggak Oh Itu Memang Allah Memberi Kelebihan Kayak Kita Percaya Kunir Menyembuhkan Perut Sangat Apa Syirik Ya Enggak Tetap Kita Kaya 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 Pada Kunir Bukan Syirik Kalau Dianggap Syirik Semua Bisa Syirik Nanti Makan Nasi Bisa Syirik Makan Londong Karena Apa Minta Dianggap Kalau Makan Nanti Bisa Hidup Bisa Kenyang Karena Yang Kenyang Kesih Allah Yang Buat Hidup Itu Bukan Nasi Kesih Allah Karena Orang Makhluk Hidup Bukan Karena Nasi Saja Bukannya Sapi Makan Rumput Bisa Hidup Ikan Makan Rumput Bisa Hidup Bahkan Ada Orang Yang Nggak Makan Bisa Hidup Walaupun Berharga Jadi Orang Orang Tertentu Itu Nggak Makan Nggak Minum Itu Berhari Hali Allah Beri Kekuatannya Ketika Ada Seorang Murid Tanya Apa Nggak Lapar Nggak Makan Biar Jawab Saya Ngedot Udara Saja Sudah Kenyang Apa Nggak BAB Sama BAB Walaupun Ngedot Udara BAB Nya Juga Kadang Berupa Kotoran Ya Mungkin Bida Cair Gas Menung Tudong Tapi Ada Seperti Itu Diberi Kelipin Langkong Setan Yang Makan Beluk Makan Asap Jadi Tergantung pada Niatnya Anda Menyimpan Itu Apa Sekedar Koleksi Boleh Siap Nah Kalau Untuk Cewa Aras Tadi Langkong Itu Yang Penting Kan Keyakin Kepada Allah Tidak Mas Buktinya Kita Juga Beli Obat Kepada Apotik Kalau Itu Keyakinannya Menyembuhkan Sirek Vitamin C Obat Apa Saja Abad Tun Sauda Pengobatan Rasulullah Menganggap Itu Bisa Menyembuhkan Bukan Karena Allah Ter Sirek Khusus Nyimpen Apa Tapi Kalau Orang Rasional Pasti Tidak Mau Apa Talib Buktinya Bisa Sembuh Tanpa Menyimpan Talib Bisa Selamat Tanpa Menyimpan Talib Berdoa Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Akan Beri Keselamatan Khas Mun Allah Mani Mal Wakil Niman Maula Man Masyarak Mani Man Nasila Khaula Mal Masyarakat 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 Itu Doa Selamat Jadi Sekali Lagi Sirek Tidak Tergantung Pada Keyakinan Anda Jadi Silahkan Nyimpen Kuku Boleh Nyimpen Khusus Boleh Nyimpen Rambut Sampaian Bertahun Boleh Siapa Yang Nelarang Bukti Itu Tadi Rambut Rasul Juga Disimpen Sokhabat Jubah Rasul Bahkan Jubah Rasul Itu Direndam Oleh Sokhabat Akhirnya Diminum Kalau Sakit Demam Rasul Tidak Melarang Ya Umpama Sirik Kan Rasul Sidak Melarang Oh Jirek Sirik Enggak Itu Jelas Jubah Itu Enggak Ada Obatnya Itu Jubah Jubah Rasul Saya Kira Jangan Gampang Gampang Menyirikan Orang Nomor Dua Hukum Itu Bisa Berubah Sesuai Dengan Ilat Kalau Ilat Berubah Hukum Bisa Berubah Jadi Sekali Lagi Supaya Enggak Melenceng Akhidah Apapun Itu Adalah Karena Takdir Allah Kodok Allah Semua Kul Kul Lumin Indillah Menurut Al-Suna Wajam Katakan Rasul Kulun Segalanya Min Idillah Teri Sesin Allah Terima kasih.